Hai bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama aku di channelnya iramukaji Hai bun teman-temanku semua gimana nih kabarnya selamat hari weekend ya aku pas ngeditnya nih hari weekend pada jalan-jalan kemana ya bun weekend ini liburan Sabtu minggunya nih ya apa yang ke pantai atau ke mall atau kemana ya happy weekend ya bun teman-temanku semua nah seperti biasa ya bun teman-teman mau ser lagi kegiatanku sehari-hari disini aku aktivitasnya kegiatannya kebetulan lagi di belakang rumah mau ngajak teman-teman lihat pohon cabai ya mau sekalian nanti manen cabai cabai panjang ini ya bun campur ya cabai panjang sama cabai rawit ini nih mau manen karena aku mau nyambel cabai hijau dan kebetulan cabainya nih kurang bagus gitu teman-teman kurang kurang denok-denok gitu ya padahal harusnya sih udah merah gitu terus udah dipanen cuman ini karena cabainya kurang bagus jadi ya udah dipanen gitu ya dipanen terpaksa kayak korongan gitu loh apa ya bahasa-bahasanya ya kayak mau busuk gitu pokoknya kurang bagus lagi tuh jadi ini ya udah dipanen aja harusnya sih bagus sih ini ya hasilnya udah beberapa minggu ya udah berapa bulan ya ada dua bulan kali dua bulan ke tiga bulan pokoknya kurang lebih segitulah ada juga videonya dibawah ya bun yang pas nanamnya gitu jadi disini aku mau panen yang sekiranya masih bagus aja sih masih bisa dipakai gitu kalau ada yang mau busuk gitu ya aku buang gitu ya bun teman-teman tuh jadi balelo ya ngomong nah oke teman-teman mungkin apa namanya rada-rada berisik rada-rada halilu ya halilu kalau orang Sunda bilang teh halilu rada-rada halilu nih suaranya karena aku dubbingnya nih di stadion iya bun lagi di stadion lagi weekend aku lagi acara pingpong gitu jadi aku ikut gitu ya nah kebetulan aku punya stok video belum aku edit jadi yaudahlah kesempatan ini lagi sambil nyantai jadi yaudah dipakai untuk ngedit video oke bun jadi curhat ya balik lagi nih ke videonya nah ini keadaan cabai rawit aku yang rada bagus ya teman-teman bunda-bundaku semua nah ini cabainya ini cabai apa ya teman-teman kalau di daerah teman-teman kalau disini sih cabai cabai japlak katanya kalau tempat aku ya cabai-cabai rawit cabai-cabai cabai pedas gitulah pokok namanya nah disini tapi aku manennya cabai hijau ya cabai yang panjang itu cabai keriting karena hari itu tuh hari pas aku manen tuh mau apa mau nyambel kentang sama jengkol mau aku sambel hijau gitu bun terus tomat hijau nya juga ada nanti aku juga mau metik ya di depan rumah kebetulan nah bun jadi ada suara lagi ya teriak-teriak karena memang lagi di stadion lagi main pingpong gitu ya teman-teman bunda-bunda jadi maklumin aja lah oke ini balik lagi ke videonya disitu disini di video kali ini si pak suami juga nemenin aku ngambil cabai ya nah dia ngunjukin hasilnya dapet segitu tuh Alhamdulillah lumayan sih ya buat dua kali nyambel ini juga aku masih metikin yang kira-kira bagus nih jadi para reyang kayak gitu ya apanya cabainya nggak denok-denok nggak kayak yang manen jadi para reyang gitu kayak gitu tuh lah pokok nama tapi nggak papa lah berhubung aku mau pakai jadi ya udah deh aku ambil nih kayak gini nih para reyang yang penting hijau gitu aja oke bun apa namanya naon doinya ngomong nah bingung oke lah jadi ini dapet segini ya ikutin terus video aku sampai selesai ya teman-teman bunda-bunda tidak lupa juga aku mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel aku yang sederhana ini dengan cara subscribe disukain di like itu di komentar juga dan dibagikan videonya videonya ke media sosial yang bunda-bunda punya ya teman-teman ya bunda-bunda oke ini sudah mau selesai aku manen cabainya ya saatnya aku balik lagi ke dapur dan aku juga mau ngunjukin mau ngunjukin si pohon tomat aku nanti mau aku petik ya teman-teman buat dimasak hari ini hari itu tuh hari pas video ya nah cabainya dapet segini mari aku tunjukkan si pohon apa tomat aku tadi di amben-ambenan ada genjer ya teman-teman dikasih tetangga alhamdulillah rezeki nah ini dia pohon tomat aku dan ini aku yang nanam ya teman-teman bunda-bunda ini mau aku ambil dua biji nanti buat sambal cabai hijau i jadi balelo ya kalau ngomong rame kayak gini ya tapi gak apa-apa lah emang-emang nah ini dia aku ambil dua biji ya teman-teman dan disitu ada si emak lagi berjemur seperti biasa rutinitas paginya dia itu habis mandi berjemur di teras ya di apa di depan rumah kayak gitu dan disitu juga masih ada tomatnya oke teman-teman kita balik lagi ke dapur nih mau aku unjukin bahan yang aku mau masak ya yang mau aku masak yaitu kentang sama jengkol nah ini dia ya teman-teman oke teman-teman ini dia ya di bahan-bahannya videonya sampai disini dulu terima kasih sudah menonton assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati